Halo teman-teman semuanya hari ini saya berbagi video saya lagi buat figure fondant couple ya ini couplenya kelihatannya gampang tapi ternyata makan waktu juga waktu saya buat karena setiap detail-detailnya itu perlu dengan teliti kayak ini saya lagi buat kakinya, kakinya harus sama halus dan sama panjang jadi disini videonya saya percepat aja ya biar teman-teman tidak lama menunggu oh ya kalau ada teman-teman yang nanya kenapa saya tidak pakai sarung tangan, terus terang saya pernah mencoba buat fondant dengan sarung tangan, tapi hasilnya memang kurang bagus, jadinya permukanya tidak semulus kita pakai tangan dan semua bakers yang buat fondant pasti semuanya sebelumnya cuci tangan dulu kok dengan sabun karena kalau tangan kita kotor nanti hasil fondantnya juga tidak bagus karena fondant ini lebih cepat tempel debu ya, apalagi kalau saya lagi buat figure yang warna putih itu tangan saya benar harus bersih kalau tidak kelihatan debu yang ditempel di atas figure warna putih itu nah ini sekarang saya lagi buat body ceweknya itu ya kelihatannya gampang tapi memang agak makan waktu karena setelah figurenya siap kita juga harus tunggu proses kering baru bisa kita dekor tidak bisa langsung dekor kalau tidak dia bisa tumbang, jatuh, lembek nah kenapa harga kek fondant selalu lebih tinggi dari kek biasa karena memang prosesnya itu butuh pengerjaan yang berjam-jam bahkan berhari-hari baru selesai dan sudah jadi deh ditunggu ya video selanjutnya proses dekor kek untuk figure ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya